Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sapoko sila suruh kumanang Si runtuh sikit pemang Sibawa ya iqbal usman Di channel OG ituleng Di video kita kali ini Melo sikit sambung cerita-tata tentang latadampare Dimana Sekarang judulnya Memulai hidup baru di Solo Oke sapoko Memulai hidup baru Rombongan latadampare Menyusuri sungai Welanai Berhari-hari mereka terombang ambing Hingga akhirnya Sampailah mereka di Solo Sebuah kampung di pinggir sungai Welanai Pembatasan Antara bone dan wajok Perlahan-lahan perahu mulai Mendarat ke daratan Turun latadampare Diikuti para pengikutnya Setelah menginjakkan kaki Di daratan latadampare turun ke sungai Welanai Perlahan-lahan Ia membuka pakaian lalu Menghanyutkannya di sungai Ia kemudian Mengucap sumpah Lesu ga pangaliku Na tuduk salo Na lesu gauk majaku Ngutama riwajo Apa iya patau PDC nyi tana Puran nange-nangeyang nyi gauk majana Na iseng nyi majak Na gaukang nyi alena Na inapan atau bakang nyi Artinya Tidak mungkin Tidak mungkin pakaian yang kuhanyutkan Dan terbawa derasnya arus Akan kembali Tidak mungkin sifat-sifatku yang buruk Itu akan kembali Kubawa ke negeri wajok Raja Yang dapat menjalankan Pemerintahan dengan baik Ialah yang pernah Berenang-renang Di dalam perbuatan jahatnya Yang diketahui jahat Lalu bertobat Dan bersumpah Akan meninggalkan Dipersaksikan oleh Allah Oleh Tuhan yang Maha Esa Para pengikutnya pun Ikut turun ke sungai Dan melakukan hal yang sama Mereka berjanji Akan mengubah Sikap dan perilakunya Selama dalam perjalanan Menuju Solo Rintangan telah banyak dilalui Hal ini membuktikan Bahwa ketangkasan Dan keberanian yang selama ini Dibangga-banggakan Tidak berarti apa-apa Mereka kemudian naik ke daratan Dan duduk di hadapan Lata Dampara Tidak ada satupun yang bersuara Mereka diam menanti ucapan Yang keluar dari bibir pemimpinnya Sementara itu Lata Dampara berdiri tegak Bagaikan dalam mimpi Kini ia tersadar Bahwa dirinya telah jauh Dari perlindungan Arun Palaka dan orang tuanya Di tempat yang baru Ia tidak dikenali Sebagai putra mahkota Setelah dihanyutkan pakaiannya Lata Dampara Memperhatikan dengan Seksama di sekelilingnya Terhampar hutang belantara Yang tidak berpenghuni Hanya suara binatang buas Yang terdengar Lalu kemudian berkata Kita telah terdampar Di tempat ini Sementara itu Bekal semakin menipis Sebelum habis Kita harus mencari Cara untuk tetap Bertahan hidup Salah seorang Diantara mereka bertanya Apa yang harus kita lakukan Tempat ini asing Tak seorang pun Tempat bertanya Sementara itu Setiap hari Kita butuh makanan Dan untuk hidup Semuanya membenarkan Perkataan tersebut Lalu terdiam Memikirkan apa yang Mereka harus lakukan Mata Dampara Kemudian menatap Satu persatu Anak buahnya Kecemasan terlihat Jelas di wajah mereka Ia kemudian tersenyum Lalu berkata Bukankah baru saja Kita bersumpah Akan mengubah Sifat dan perlaku Buruh kita selama ini Selama ini Kita memiliki Kemampuan dan Keterampilan yang mumpuni Namun Sayang kita gunakan Kelebihan kita Untuk berbuat Onar di palaka Ia pun melanjutkan Perkataannya Kini kita terdampar Di tempat yang terasing ini Tapi bukan berarti Tidak berbuat apa-apa Ada hutan yang menyediakan Kayu Dan rotan Semuanya dapat Dijadikan bahan Untuk membuat rumah Ada sungai yang menyediakan Balai bolong Ikang gabus Dan orang salo Atau udang Semuanya dapat Menjadi makanan lezat Buat kita Sekarang tinggal Bagaimana mengambil Dan mengolahnya Semua yang mendengarnya Bernafas legah Mereka baru sadar Bahwa Lata Dampar Adalah pemimpin Yang luar biasa Memiliki wawasan Yang sangat luas Salah seorang Maju dan berkata Saya siap Untuk melaksanakan Perintah Tuhan Terdengar seruan Kami juga Kami juga Lata Dampar Berkata Baiklah Saya akan membagi Tiga kelompok Kelompok yang ini Menebang pohon Pohon yang telah Yang telah Ditebang Akan kita jadikan Tempat tinggal sementara Kelompok di tengah Masuk ke dalam hutang Untuk mencari Bahan makanan Yang terakhir Tetap disini Menjaga ibu-ibu Dan anak-anak Sambil mencari Sumber air bersih Para pengikut Telah tanam par Segera bergerak Dengan Membawa Membawa peralatan Yang Mereka miliki Satu persatu Pohon di Susurinya Untuk mencari Pohon yang bagus Untuk dijadikan Tiang rumah Sebagian lagi Masuk ke hutan Berburu Dan mencari Tanaman Yang dapat Dijadikan sayuran Sementara Beberapa orang Terlihat Mengamati Tanah yang baik Dan tumbuhan Di sekitarnya Untuk dijadikan Sumber air minum Tampak Salah seorang Dari mereka Memperhatikan Dengan seksama Tanaman Yang ada di sekitarnya Ia kemudian Membuat lingkaran Kemudian Memancangkan Rantim pohon Lalu memerintah Kepada Yang lain Untuk menggali Di dampak tersebut Semuanya Bekerja Dengan penuh Semangat Dan tak kena lelah Para istri pun Tak mau Tinggal diam Mereka Memasak bekal Yang masih ada Dan anak-anak Merasa Mereka Memungut Dahan yang kering Untuk dijadikan Kayu bakar Sambil mengawasi Orang-orang Bekerja Kata dampak Berfikir keras Bagaimana ia Dan pengikutnya Bisa benata Hidupnya kembali Di tempat asing ini Ia kemudian Mengingat Masa-masa Di kerajaan pelaka Mengingat Perlaku buruknya Selama di sana Tanpa terasa Air matahnya Melileh Dan ia Segera menghapusnya Ia tidak ingin Anak buahnya Melihat Pemimpinnya Menangis Tak berapa lama Pekerjaan sudah selesai Sebuah bangunan Telah berdiri Untuk sementara Dan sementara Waktu dapat Mereka gunakan Untuk mereka bertadu Kemudian Orang-orang pun Telah kembali Dari hutan Makan siam Malam Yang telah disediakan Oleh ibu-ibu Telah siap disantap Sebelum makan malam Lata dampar Mengelilingi api unggun Bersama penyikutnya Usai mengelilingi api unggun Mereka menyantap makanan Dengan lahapnya Malam itu Menjadi malam pertama Lata dampar Bersama penyikutnya Memulai kehidupan baru Di Tanah Wajo Sejak lata dampar Tinggal di Solo Terjadi perubahan besar Dalam hidupnya Setiap hari Ia dan penyikutnya Bekerja keras Bersama dengan Para penyikutnya Lata dampar Memulai membuka Hutan untuk Dijadikan lahan Pertanian Dan tempat tinggal Mereka Bekerja bahu-membahu Dan kebiasaan buruk Perlahan-lahan Mulai ditinggalkan Selama ini Mereka terbiasa hidup Bersenang-senang Kini mereka harus Bekerja keras Untuk mempertahankan hidup Tidak lama Solo yang tadinya Hutan Kini berubah menjadi Sebuah perkampungan Yang ramai Penduduknya rajin Mengolah lahan Pertanian Yang paling menonjol Mereka dipimpin oleh Seorang bangsawan Yang pandai Dalam bercocok tanam Beliau Mengajari penduduk Sosok bertani Mengajari Penduduk Solo Bertani Kata dampara Memerintahkan orang-orang Untuk membuat Bendungan Yang menampung air Apabila musim hujan Datang Kemudian saat kemarau Air dari bendungan Dialirkan ke sawah-sawah penduduk Hasil pertanian Di daerah itu Semakin meningkat Perdagangan Dari daerah lain Pedagang Dari daerah lain Mulai masuk Orang-orang Mulai mengenal Solo Sebagai kampung Yang makmur Semakin hari Semakin banyak Sedagar Yang berdatangan Selain membeli Hasil bumi Mereka juga Menjual kebutuhan Yang diperlukan Oleh penduduk Berita tentang Kampung yang rame Di aliran Sungai Walenai Tersebar Dimana-mana